Dan bisa untuk membahas lebih dalam mengenai kasus dugaan pencabulan pimpinan PONPES Serang Kita sudah terhubung dengan Kasat Reskim Pores Serang, AKP Andi Kurniadi Eka Selamat siang Pak Andi, gimana kabarnya siang hari ini Pak? Selamat siang Mas, sehat Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di ini siang, mungkin sangsu saja Pak Ini mungkin bisa ceritakan ke pemirsa bagaimana awal penangkapan pimpinan PONPES terduga pelaku pencabulan ini Pak? Terima kasih Mas, dapat kami jelaskan berawal dari informasi masyarakat bahwa terjadi tindakan anarkis di PONPES Antren Kami dari Pores Serang bergerak cepat dipimpin langsung oleh Bapak Kapores untuk mengamalkan PONPES Antren Dan setelah kami tiba di lokasi, kami mendapatkan informasi bahwa tindakan masyarakat ini dikarenakan Terduga pelaku yang merupakan pimpinan PONPES Antren ini melakukan pencabulan oleh santrinya Sehingga kami segera mengamalkan pelaku ini Yang pelaku ini kabur dan bersembunyi di sebuah rumah yang ada di sekitar PONPES Antren Demikian Hingga gini ada beberapa korban Pak? Dari hasil penyelidikan sementara, ada tiga korban Dimana korban ini merupakan mantan santriwati pada pondok tersebut Berarti bisa dibilang sudah lama ini, kapan? Sejak kapan ini aksi pencabulan ini dilakukan oleh para pelaku? Pencabulan ini terjadi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 Untuk itu berarti butuh berapa lama nih Pak? Untuk mengetahui mungkin apakah ada santriwati lainnya mungkin menjadi korbankah? Bagaimana? Minggu ini kami memfokuskan untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam Agar kami bisa mengetahui apakah ada korban-korban lain dalam peristiwa ini Kami juga berfokus selain menghukum tersangka Kami berfokus untuk mendampingi korban agar tidak mengalami trauma yang lebih mendalam Dengan menggandeng stakeholder terkait Nah terkait juga dengan korban nih Pak Andi ini Bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah mereka sudah ada pendampingan? Mengingat korban ini masih di bawah umur Pak Andi? Ya Mas, dari ketiga korban ini satu yang sudah dewasa Cuman pada saat kejadian memang satu orang ini masih di bawah umur Kami telah berkoordinasi dengan UPTPPA dan stakeholder terkait Untuk mendampingi korban Dan Alhamdulillah sudah beberapa hari ini korban sudah didampingi oleh stakeholder terkait Kami pun juga dari pihak kepolisian akan melindungi korban dari hal-hal yang tidak diinginkan Dan untuk pasal apa nanti akan diterapkan kepada pelaku? Untuk pelaku kami kenakan pasal pelindungan anak dan juga pelindungan keras seksual Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Apabila ini memang terbukti bahwa yang bersangkutan pelaku ini merupakan tenaga pengajar Akan diperberat sepertiga pidananya Demikian Baik, terima kasih Pak AKP Andi Kurniadi Eka selaku kasat reskim pores serang atas informasinya Nanti kita akan update lagi Pak Andi Salam sehat Pak